Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden, sejaran Menteri Kabinet Kerja yang saya hormati, Bapak Menteri Agama, Bapak Panglima, dan seluruh sejaran pemerintah Republik Indonesia, tamu undangan, alam alim para ulama yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul, memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai sebuah upaya untuk mengingat bahwa Alhamdulillah, kita ini menjadi manusia yang bisa menemukan seorang Nabi. Ada Nabi yang orang-orang tidak bisa menemukannya. Nah, kita ini di negeri yang sangat jauh masih menemukan seorang Nabi. Afrika tidak lebih jauh dari Arab. Eropa tidak lebih jauh dari Arab. Tapi kita sejauh ini, Alhamdulillah, masih kebagian agama Allah SWT. Indonesia ini sudah tempat yang sangat jauh. Naik pesawat ke Makkah, ini sudah sembilan jam. Nah, kita masih kebagian. Maka kita bersyukur kita masih kebagian, walaupun bagiannya ada yang tidak terlalu banyak. Al-Quran 30 Juz. Sampai di sini ada yang cuma kebagian Yasin. Alhamdulillah. Ada yang cuma kebagian Kulhu. Alhamdulillah. Ada yang cuma kebagian Semilai, Rahman, Nerakhim. Alhamdulillah. Kita syukuri. Sholat demikian banyak diajarkan Rasulullah. Alhamdulillah. Kita masih kebagian. Walaupun ada yang cuma kebagian setahun sekali hari raya. Walaupun ada yang cuma kebagian Seminggu sekali Jumatan. Bahkan ada yang senangnya baru Maghrib, dok. Alhamdulillah. Hadis demikian banyak. Alhamdulillah. Kita masih kebagian. Walaupun hanya ada yang kebagian satu. Dan yang satu. Yang satu kebagian. Kullu bid'atin dola lah. Wa kullu dola latin finnar. Yang satu kebagian. Innamal a'malu bin niat. Alhamdulillah. Doa yang sebegitu banyak. Alhamdulillah. Kita masih kebagian. Walaupun hanya dua. Ada yang kebagian doa. Doa makan. Sama doa ke kamar mandi. Ini Alhamdulillah. Ini tidak lain dan tidak bukan. Karena Rasulullah. Oleh Allah ditaktirkan untuk menjadi Nabi yang paling terakhir. Dan Nabi yang paling terakhir ini. Adalah Nabi yang punya jangkauan. Ketika manusia sudah tersebar di seluruh alam. Nabi Adam menjadi Nabi mengurus satu keluarga. Itu saja ribetnya sudah luar biasa. Antara Habil sama Kobil. Nabi Noh menjadi Nabi jangkauannya satu kaum. Itu saja ribetnya sudah luar biasa. Nabi Ibrahim satu bangsa. Itu saja ribetnya sudah luar biasa. Makanya dibekali oleh Allah. Mu'jizat-mu'jizat yang luar biasa. Nabi Musa. Nabi yang ngurus satu negara. Negara Mesir. Itu saja Allah membekali Nabi Musa dengan bekal-bekal yang luar biasa. Punya tangan masuk saku keluar jadi listrik. Punya tongkat dilemparkan bisa jadi naga. Punya tongkat dipukulkan ke laut menjadi jalan tol. Makanya kalau Pak Jokowi menemukan tongkat itu. Kayaknya tidak terlalu sulit untuk membangun jalan tol di Indonesia. Nabi-Nabi Allah diutus. Ada Nabi Dawud diutus. Mengurus di satu negara. Tapi punya kemampuan yang luar biasa. Tangan masuk tanah keluar menjadi logam. Bisa dijadikan pedang. Bisa juga dijadikan baju. Nabi Sulaiman. Jangkauannya satu negara. Kelebihannya luar biasa. Nabi Sulaiman mampu membangun sebuah kota besar. Menggunakan tenaga jin. Bisa berbicara dengan semut. Bisa berbicara dengan burung. Bahkan angin pun bisa diajak berbicara. Nabi Aisyah alaihissalam. Jangkauannya satu negara. Satu bangsa sekitar Romawi. Akan tetapi kemampuannya luar biasa. Manusia yang buta dipegang matanya bisa melek kembali. Orang mati bahkan bisa dibangunkan. Wih, itu bangun. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Yang jangkauannya bukan lagi jangkauan negara. Bukan lagi jangkauan satu bangsa. Tapi Nabi Muhammad punya jangkauan menjadi Nabi untuk menjadi rahmatan lil'ah. Lamin. Ini perbedaan Nabi-Nabi dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi Nabi ketika manusia sudah menjadi bangsa-bangsa. Menjadi suku-suku dan itu harus dijangkau semuanya. Makanya dari situlah Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah. Kenapa tidak lahir di Bogor? Kenapa juga tidak lahir di Cina? Tapi lahir di Makkah. Karena Makkah adalah gaiden. Makkah adalah awal. Awal dimana manusia mengenal Allah SWT. Karena di Makkah ada monumen paling tua di muka bumi. Yang Allah sebut sebagai Di situ dibangun bangunan tua. Bangunan tertua. Bahkan ada yang mengkaji itu sesungguhnya adalah Petilasan pertama ketika Nabi Adam turun ke muka bumi. Memberikan tanda di situ agar manusia punya gaiden Kalau harus kembali kepada Allah. Dan di Makkah pula terjadinya Pertukaran antara laki-laki dan perempuan Dalam wilayah yang paling tersembunyi Antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertemuan itu diabadikan oleh Allah Dengan sebuah tugu yang sangat dikenal Dengan nama Jabal Rahmah. Dan dari situ kemudian manusia menjadi beranak pinak. Manusia menjadi bangsa, menjadi suku Yang tetap di Arab. Kita bisa lihat dengan wajah yang tetap cantik dan tetap ganteng. Yang pindah ke Eropa berubah menjadi tinggi besar dengan rambut merah. Yang ke Cina berubah menjadi sipit dengan pipi yang agak tembem kayak bakpoh. Kemudian yang pindah ke Afrika berubah menjadi hitam kosong. Yang bisa kita lihat hitam kulitnya. Nah yang ke Indonesia berubah jadi seperti kita. Kecil-kecil, pesek-pesek. Nah seperti inilah ini. Nah ini semua akan dijangkau dalam konsep rohmatallil'a. Amin. Nah manusia ketika berpindah-pindah, Gaiden itu hilang. Maka Allah kemudian mengutus seorang Nabi untuk mencari Gaiden itu. Diutuslah Nabi Ibrahim AS Untuk menemukan itu. Dan Alhamdulillah Nabi Ibrahim ditemani oleh putranya namanya Ismail Dan istrinya namanya Hajar menemukan kembali situs Dimana manusia harus kembali kepada Allah. Situs itu dibangun ulang sama Nabi Ibrahim Dan berdoa Maka karena Nabi Ibrahim menemukan Gaiden itu Nabi Ibrahim menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi Dengan nama yang berbeda-beda Ada yang menyebut Ibrahim Ada yang menyebut Abraham Bahkan ada yang menyebut sebagai Brahma Walaupun ini butuh penelitian yang sangat luar biasa mendalam Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini punya simbol yang kemudian diduplikasi oleh seluruh manusia di muka bumi Di India ada simbol yang mirip dengan simbol yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Ini butuh kajian mendalam Dan ini mesti saya sampaikan dalam sebuah forum kenegaraan seperti ini Karena ini akan mengurai benang kusut antara manusia di muka bumi Dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW Umat Islam mengenal Ka'bah Sebuah batu Dengan tengah Yang tidak ada isinya apa-apa Kosong Di India ada bangunan yang sama Batu dengan isi yang tidak ada isinya di tengah Namanya Stupa Di Islam ada namanya Jabal Rohmah Sebuah tugu batu Kemudian di India dikenal ada yang namanya Lingga Yoni Ada air yang namanya Zamzam Kemudian ada air yang bernama Gangga Yamuna Ada perjalanan suci dengan kain selempang Di sini ada berwarna putih Di sana ada berwarna kuning Selesai perjalanan suci Ada urusan yang sama terkait dengan urusan rambut Yang di sini tahalul Yang di sana digundul Selesai perjalanan suci itu semuanya ada darah Yang di sini ada korban Yang di sana ada gadri Dan kalau sudah bersujud Menginggalkan Hitam dua Yang di sini dua Yang di sana delapan Ini Butuh kajian yang sangat mendalam Bahwa ini adalah awal dari yang namanya Milata Ibrahim Kemudian Gaiden itu bergeser Karena Nabi Ibrahim meninggal Diteruskan oleh dua putranya Yang satu bernama Ismail Yang satu bernama Isha Dan Gaiden itu berubah ketika Isha punya anak Yang namanya Yaakub atau Israel Yang punya anak dua belas Yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel Dan Bani Israel mampu membangun sebuah Gaiden baru Karena dikasih kitab Inzil Dan dikasih kitab Taurat Yang dikasih kitab Taurat Bahkan sampai hari ini Masih menjadi bagian besar dari umat manusia di dunia Dengan agama besarnya yang namanya Yahudi Yang dikasih kitab Inzil Masih menjadi bagian besar Dari agama di dunia ini Yang dikenal dengan nama Nasra Nasra ini punya pusat kota besar Namanya Fatikan Dan disini punya pengikut yang sering dikenal dengan nama Paus Apa? Romo Gaiden ini bergeser Akan tetapi kemudian Allah menunjukkan kembali Ini harus dikembalikan kepada Gaiden awal Kepada jalur awal Maka kemudian dilahirkanlah Rasulullah di kota Mak Makkah Makkah adalah kunci Dimana harus dikembalikan kembali manusia kepada Allah Itulah kenapa kemudian Rasulullah lahir di kota Makkah Untuk apa? Mengembalikan simbol Kenabian Dari awal sampai akhir Sebagai wujud Khotamul Ambiya Walmursalin Makanya ketika terjadi sengketa dengan agama-agama yang sebelumnya Maka kemudian Allah mengukuhkan Rasulullah sebagai penerus gaiden kenabian Maka kemudian diangkatlah Rasulullah ke langit Dan Rasulullah ditunjukkan dimana Jejak para pendahulunya Maka kemudian ketika ketemu Nabi Ibrahim Rasulullah bertanya Kalau orang Jawa bilangnya mbah gitu Pak Presiden ya Gede atau gitu Aku ini sebagai Nabi terakhir Tapi umat-umat Nabi yang sebelum aku bertanya Apa hakmu ketika kau mengatakan penerus Nabi Ibrahim Kamu tahu dimana peletakan Nabi Ibrahim Waktu membangun kembali Kaabah Yaudah kamu jawab disitu Kamu tandai nanti kalau kamu turun Kamu tandai itulah tempatku namanya Jabal Rohmah Nah kalau pertanyaannya tentang Mbah Ma'il Kakek Ismail disebelah mana? Kakekmu Ismail disebelah situ Kamu kasih tanda Itulah yang disebut Hijir Ismail Nah kalau nenekku hajar disebelah mana? Nenekmu hajar cari airnya disebelah situ Itu yang satu namanya Jabal Sofa Yang satu Marwah Nah penjenengan melempari setan itu disebelah mana? Sebelah situ Nanti kamu kalau turun Kamu kasih tanda biar tidak dilupakan manusia Itu Sok itu Jamarot Pula Yang itu Wustoh Dan yang itu Akobah Nah sekarang kalau gitu Yang dulu punya Kaabah ini siapa? Itu Kakek Muadam Mumpung orangnya masih disitu Kamu tanyalah Mbah Apa itu apa? Kaabah itu dulu Aku khawatir Aku turun kesini Takut kehilangan jejakku Kukasih tanda Dan disebut Ina awwala bayti budi alin nazi Lalladhibi bakkatamu barokah Nah kalau Jabal Rohmah itu apa? Kakek Kalau ibasah kita Waduh kalau itu situ I love you ku sama Nenekmu hawa I love you ku disitu Pokoknya kalau kamu nanti turun Jangan kamu lupakan Kembalikan seluruh jejak ke Nabian Maka semenjak itu kemudian Umat Islam bersama Rasulullah Diperintahkan untuk beribadah Haji Nah inilah Makanya kalau ada pertanyaan besar Kenapa Rasul tidak lahir di Jakarta? Kenapa Rasul tidak lahir di mana? Karena Rasul adalah Khotamul Ambiya wal Mursalin Dan jejak ke Nabian yang mengarahkan kepada Allah Ada di Makkah Dengan situs tertuanya adalah Kaabah Pemahaman tentang Rasulullah lahir di Makkah Ini juga akhirnya menjadi kunci Kunci apa? Kunci bagi kita semua Bahwa kita bukan orang Makkah Kita orang Indonesia Rasul di Makkah Rasul ini lahir di Arab Maka kemudian pelajaran Islam pertama Didedikasikan untuk mengajari orang Arab Agar kembali kepada Allah Dan Rasul tidak pernah kemana-mana Rasul mengajarkan Islam Hanya sampai di kota Madi Madinah Setelah itu dalam waktu 22 tahun Rasulullah meninggal Nah memahami Rasul yang lahir di Makkah Adalah menjadi tunggak Lantas bagaimana bisa Rasul yang ada di Makkah Bisa sampai ke Indonesia Ajarannya Dan 90% penduduk Indonesia Mengikuti Rasulullah Muhammad SAW Ini pasti bukan sesuatu yang mudah Dalam bahasa Al-Quran Ada yang namanya Dan inilah yang membuat Kemudian kita dengan peringatan Maulid akan ada Ada sesuatu yang bisa sangat Menjadi refleksi dasar Antara Makkah Sama Madinah Antara punya sejarah Yang sangat panjang Dan itu bukan datang dengan tiba-tiba Rasulullah disana Mengajarkan orang-orang sana Dengan gaya disana Rasulullah sangat terkenal Ketika mengajarkan Islam Rasul bukanlah orang yang keras Rasul juga bukan orang yang Membabi buta Rasul dijelaskan Rasulullah Rasul begitu berharap Bagaimana umat ini Kembali kepada Allah Maka Rasul punya sistem Pembelajaran kepada umatnya Dengan cara yang berbeda Beda Dengan cara yang sederhana Ada yang pinter Kelasnya Sayyidina Ali Diajarkan dengan cara Standar orang pinter Ya Ali Kamu sholat Ya Ya Rasul Yang khusuk Ya Nanti kalau kamu khusuk Kamu akan saya kasih Serbanku yang hijau Atau yang merah Terserah kamu pilih yang mana Sayyidina Ali sholat Selesai sholat Langsung menyatakan Yang hijau Ya Rasulullah Pasti kamu gak khusuk Karena kamu menginginkan Yang hijau Ulangi lagi Ulangi lagi Dan begitu seterusnya Sampai akhirnya Sayyidina Ali Ketika sholat Di panah kakinya Tidak kerasa Setelah itu Rasulullah mengimami sholat Orang-orang dengan Kelas-kelas Kayak Sayyidina Ali Tapi bagi kelas yang kedua Menjadi masalah Kelas pertama Ketika Rasulullah sholat Di belakangnya Langsung sama-sama Mengikuti Rasulullah Dohirun wabatinan Dengan Dengan badan Dan dengan ati Tapi yang belakang Bermasalah Karena mereka punya Kebiasaan ratusan tahun Bahkan ribuan tahun Menyembah Berhala Ada wujudnya Dan ada Namanya Serta bentuknya Beda-beda Maka Rasul ditanya Bagaimana ya Rasul Yang belakang tidak bisa Maka Rasul Minta sama Allah Ya Allah Yang depan bisa Yang belakang tidak bisa Ya sudah Akhirnya diajari Sama Allah Allah cukup mengajarkan Beribadahlah engkau kepada Allah Seolah-olah engkau Lihat Allah Tapi kalau kau Tidak melihat Allah Yakin Allah Lihat engkau Maka kemudian Para sahabat Yang di belakang Yang tidak sekelas Sayyidina Ali Ketika sholat Cuma Allah Matanya tidak Beli terpejam Karena apa Harus mencari Allah Karena kata roh Seperti engkau melihat Allah Maka dilihat Kemana Akhirnya Tidak terlalu susah Yang di belakang Tapi ketika Engkau lihat Kemana pun Allah Kamu tidak lihat Kamu cukup yakin Bahwa kamu sedang Dilihat oleh Allah Maka sholat menjadi mudah Bagi orang yang Tidak sekelas Sayyidina Ali Sholat Boleh melihat Apa saja Bahkan boleh Mendengarkan suara Bakso Bahkan boleh Melihat sarung Yang bolong Tapi tidak boleh Karena harus ingat Bahwa sedang Dilihat Allah Maka tidak boleh Pesen bakso Rung mangkok Itu tidak boleh Dua mangkok Tidak boleh Nah akhirnya Yang depan Yang pinter Bisa sholat Yang belakang Bisa sholat Bahkan ketika Rasulullah Menghadapi Para sahabat Yang berbeda Rasulullah Lagi ngajar Ngaji Tiba-tiba Dari belakang Ada yang teriak Mat 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 Ini sesuatu Yang tidak lazim Waktu itu Karena apa Semua dilarang Menyebut Rasulullah Dengan sebutan Mat Atau Muhammad Akan tetapi Ada sahabat Mat Mat Sahabat Umar Sudah marah Ini orang dari mana Tidak punya sopan santun Sama sekali Rasulullah Cuma bilang Udah-udah Paling dia dari kampung Suruh masuk Suruh masuk Akhirnya begitu Suruh masuk Ke dalam masjid Bukannya apa-apa Dia bilang Mat Apa Aku ingin kencing Ya sudah kencing lah Disuruh cari toilet Ternyata gak cari toilet Malah kencing Di dalam masjid Sayyidina Umar Sudah gak tahan Melihat kelakuan Seperti ini Maka kemudian Tariklah pedang Sayyidina Umar Mau dipenggal Ini kepalanya Rasulullah Cuma mengatakan Umar Jangan Begini-begini juga Umatku Ini datang dari kampung Yang sangat jauh Di kampungnya Memang terbiasa Kalau kencing sembarangan Ada bantrek Juga dikencingi Ada selokan Dikencingi Gini-gini juga Umatku Gini-gini juga Santriku Tapi ini santri Dari Bogor Ibaratnya Itu akhirnya Diabadikan oleh Allah Wajah amin Aksol Medina Datang seorang Dari pelosok Kalau Allah Sudah menggunakan Bahasa Aksol Itu artinya Adalah jauh Yang sangat jauh Kalau dalam bahasanya Bapak Presiden Namanya Jabalkat Nggak tahu Entah dimana Kalau jauh Gitu aja Ba'in Rasulullah Yang diopeni Macem-macem Ada yang paling Ada yang senengannya Tidur di masjid Tapi ibadahnya Bolong-bolong Kalau Rasulullah Datang Dia langsung bangun Pertama kali Salaman Cup-cup-cup Tidur lagi Ini ada Di zaman Rasulullah Kemudian setelah Rasulullah Selesai sholat Rasulullah Digandoli Pak Presiden Digandoli Gini Kemudian bertanya Ya Rasul Apa Kapan kiamat itu Kamu itu Jangan tanya Kiamat Kayak Kiamat itu Pakai ibadah Pakai bekal Kamu tak lihat Cuman tidur Seluman salaman Bekalmu apa Bekalku bukan itu Ya Rasul Kenapa Cinta sama Engkau Ya Rasul Cinta Tok Enggak Jalanin Enggak Ya Rasul Cinta kan Tidak harus memiliki Ya Rasul Akhirnya Sudah Kalau kau cinta Aku Rasul Pergi Ketika Rasul Pergi Digandoli Lagi Ya Rasul Ada apa Lagi Aku sudah Jujur Sama Engkau Ya Rasul Ada apa Aku kan Cinta sama Engkau Engkau Cinta sama Aku Ya Rasul Ya Kamu cinta sama Aku Aku cinta sama Engkau Nah Kalau gitu Ceritanya Rasul Kalau cinta sama Aku Ini yang penting Orang cinta Kan Tidak mungkin Tidak meninggalkan Kekasihnya Di neraka Makanya Rasul Pasti tidak Tidak Besok Kalau cinta sama Aku Meninggalkan Aku Di neraka Iya Nanti Kamu Tak ajak Ke surga Man Ahabani Kana Ma'ifil Jannah Asbabul Murutnya Senengnya Dia lari Begitu Dia lari Sayyidina Abu Bakar Datang Tergopo Ya Rasul Bener gak Yang tadi Itu cinta Masuk surga Iya Ya Abu Bakar Cinta Iya Makanya Sayyidina Abu Bakar Dia cinta Akan dibawa Rasul Ke surga Kayaknya Aku Lebih Mungkin Anak Tak Kasihkan Untah Tak Kasihkan Kayaknya Lebih Mungkin Sayyidina Abu Bakar Langsung Joget Iya Muter Sampai Jubahnya Terangkat Inilah Yang akhirnya Jadi Manhaj Torekoh Sayyidina Jalutin Rumi Yang dikenal Dengan Torekoh Maulawiyah Yang sekarang Dikenal Dengan Nama Tarisu Sufi Bahkan Rasulullah Pernah Satu ketika Maka Gegir Gara-gara Ada apa Ada orang Tawaf Dari kampung Saking Bodohnya Dia Tawaf Cuma Dengan Satu Kalimat Ya Karim Ya Karim Ya Karim Ya Karim Ya Karim Ya Karim Sokapet Bikuk Ya Rasul Kayaknya Ada aliran Sesat Ya Rasul Sesat Bagaimana Ini ada Orang dari Pagi Tawaf Cuman Ya Karim Ya Karim Maka Rasul Mengikuti Bener Ada Beneran Diikuti Rasulullah Dari Belakang Ada Ya Karim Ya Karim Lama-lama Rasul Mengikuti Orang Ini Ya Karim Ya Karim Ya Karim Kenapa Rasul Tahan Mengikuti Juga Ya Karim Ya Karim Orang Ini Marah Dan Siapa Di belakangku Yang berani Menirukan Aku Awas Tak Banting Orang Ini Nanti Aku Pukul Ternyata Apa Orang Ini Tahan Akhirnya Balik Kebelakang Rasul Dipegang Di piting Begini Kamu Yang menirukan Aku Ya Karim Ya Karim Awas Kamu Tak adukan Sama Nabiku Tak adukan Sama Kekasihku Kamu Rasul Merasa Nabi Bertanya Mas Atau Bang Terus Nabimu Siapa Nabiku Mohamad Mohamad Siapa Mohamad Ibni Abdillah Kamu Pernah Ketemu Belum Nanti Kamu Tak Banting Disana Begitu Dia Bilang Dia Menyatakan Bahwa Dia Adalah Apa Umat Rasulullah Rasulullah Sematek Ya Allah Tak kira Umat Siapa Ternyata Ini Umat Ku Juga Rasul Sedih Dan Terharu Rasul Menangis Sedih Rasul Ya Allah Ada umat Yang begitu Cinta Tapi Tidak Pernah Ketemu Sama Aku Maka Begitu Lihat Rasul Menangis Orang Ini Semakin Bersemangat Nah Gitu Aja Nangis Tadi Nirukan Ya Karim Ya Karim Akhirnya Apa Ya Allah Rasul Menangis Aras Berguncang Kemudian Malaika Jibril Turun Ya Muhammad Kenapa Engkau Menang Dibanting Orang Ini Engkak Jibril Jangan Salah Paham Orang Ini Tadi Tawaf Ya Karim Ya Karim Menggemparkan Masyarakatku Aku Ikuti Ternyata Bener Ada Dan Aku Engkak Kuat Aku Tirukan Dia Marah Dan Inilah Kejadiannya Aku Dibanting Sama Dia Dan Aku Mau Dibilang Sama Nabinya Sama Kekasihnya Aku Tanya Nabimu Siapa Muhammad Muhammad Kan Aku Sendiri Berarti Ini Umatku Aku Terharu Sakit Sakit Sakitnya Disini Baratnya Orang Ini Ya Sudah Kamu Ngaku Saja Kalau Engkau Rasul Muhammad Akhirnya Mas Udah Pernah Ketemu Belum Nanti Kamu Banting Disana Mas Muhammad Itu Aku Rasul Itu Aku Engkau Muhammad Rasul Nangis Orang Ini Nabi Peluk Peluk Sambil Menangis Ya Rasul Aku Belum Pernah Ketemu Sama Engkau Ya Rasul Tapi Aku Iman Sama Engkau Dan Di Kampung Ku Yang Paling Pinter Cuman Aku Ya Rasul Kita Makan Doanya Ya Karim Kita Apa Doanya Ya Karim Ya Rasul Tolong Ya Rasul Karena Ini Kami Bodoh Dari Kampung Kami Gak Ngerti Apa Apa Tolong Ajak Aku Ke Surgamu Kalau Engkau Masuk Surga Ya Rasul Senengnya Mau Diajak Rasul Ke Surga Malaika Jibril Dibilang Sama Allah Jibril Bilang Itu Walaupun Orang Itu Nanti Diajak Muhammad Masuk Surga Katakan Padanya Dosanya Tetap Ku Hitung Malaika Jibril Menyampaikan Rasulullah Rasul Menyampaikan Ya Mas Allah Barusan Berfirman Lewat Jibril Walaupun Engkau Nanti Ku Ajak Masuk Surga Tapi Dosamu Tetap Di Hitung Sama Allah Orang Ini Kaget Juga Enggak 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 Perubahan Apa Cuman Melotot Aja Apa Ya Rasul Dosaku Mau Dihitung Sama Allah Suruh Nihitung Enggak Takut Aku Suruh Nihitung Aja Kalau Dosaku Mau Dihitung Sama Allah Enggak Takut Aku Tapi Hati-hati Kalau Dosaku Sampai Dihitung Sama Allah Allah Tak Aja Itung Hitung Sama Aku Loh Kok Allah Kamu Aja Itung Bagaimana Akanku Hitung Seberapa Besar Dosaku Akanku Hitung Dengan Seberapa Besar Pengampunan Allah Kalau Allah Maha Pengampun Enggak Mungkin Dosa Gini Aja Di Hitung Kalau Dosa Gini Aja Di Hitung Gak Usah Pake Gelar Maha Pengampun Maha Pengampun Gini Aja Ditung Jadi Zaman Rasul Ini Putret Rasul Maka Rasulullah Mampu Menjadi Rahmat Bagi Semuanya Sehingga Kemudian Pelajaran Rasulullah Yang Tidak Masuk Akal Waktu Itu Bisa Diterima Oleh Sebuah Kalangan Yang Sangat Jauh Dari Peradaban Maka Kemudian Islam Yang Sulit Diterima Oleh Orang Di Arab Waktu Itu Bisa Diterima Sulit Bagi Orang Arab Menerima Islam Orang Arab Tuhan Ada Patungnya Islam Mengajarkan Tuhan Tidak Ada Patungnya Disana Diajarkan Banyak Tuhan Ini Diajarkan Tuhan Satu Disana Tidak Ada Air Islam Mengajarkan Toharo Pakai Air Susah Diminum Aja Susah Pakai Disuruh Mandi Padahal Disana Orang Mandi Berbeda Dengan Kita Kita Jinabatnya Sebulan Sekali Sana Bisa Semalam Lapan Kali Susah Air Disuruh Pakai Toharo Pakai Air Sudah Panas Disuruh Puasa Makanan Susah Disuruh Zakat Sudah Gitu Tawaf Yang Paling Sulit Bagi Orang Arab Waktu Itu Orang Arab Waktu Itu Sangat Susah Karena Melihat Perempuan Itu Begitu Sesuatu Yang Sangat Sangat Luar Biasa Lihat Kaki Sudah Syahwat Tapi Waktu Itu Islam Mengajarkan Bagaimana Ketika Tawaf Muka Dibuka Betapa Syahwat Sangat Tinggi Ketika Muka Dibuka Dan Pada Aset Yang Berbuat Jahil Tinggal Wes Gitu Itulah Ujian Terberat Dan Itu Susah Dipahami Oleh Orang Arab Makanya Memahami Rasulullah Itu Tidak Mudah Makanya Tidak Mudah Bagaimana Seorang Panglima Perang Kayak Sayyidina Umar Bisa Patuh Sama Orang Yang Tidak Berkelahi Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Seorang Konglomerat Mau Menuntun Unta Rasulullah Bagaimana Seorang Gadis Sepuluh Tahun Bergembira Ria Dinikah Sama Orang Lima Puluh Tahun Ceritanya Bisa Kita Tahu Tapi Suasana Psikologisnya Tidak Pernah Bisa Kita Tangkap Nah Inilah Maka Islam Berkembang Kemudian Islam Bergeser Orang Orang Tahu Ini Bagus Geser Kemana Geser Ke Persia Pertama Dari Madinah Geser Ke Persia Di Persia Penyembah Api Karena Orang Persia Menyembah Api Kemudian Ikut Islam Raja Rustum Besanan Sama Sayyidina Ali Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin Masuk Islam Karena Orang Majusi Sebelumnya Menyembah Api Dan Masuk Islam Nah Orang Majusi Kalau Menyembah Api Ditaruk Di Bangunan Tinggi Namanya Manaro Apinya Ditaruk Di Atas Manaro Maka Begitu Orang Persia Masuk Islam Apinya Dihilangkan Manaronya Di Depan Masjid Maka Kemudian Semua Berlomba Lomba Bikin Manaro Sampai Jakarta Bernama Menara Tiangnya Adalah Tinggalan Orang Majusi Nah Kemudian Disitu Terjadi Peristiwa Yang Luar Biasa Setelah Itu Sebelum Sampai Kesini Terjadi Peristiwa Luar Biasa Pada Tanggal 10 Asyuro Seluruh Cucu Cucu Rasulullah Terbunuh Oleh Yazid Bin Muawiyah Maka Bulan Makanya Orang Indonesia Terutama Di kampungnya Bapak Presiden Menyebut Bulan Asyuro Dengan Sebutan Bulan Suro Ekornya Saja Yang Diambil Karena Orang Jawa Itu Sukanya Ngambil Ekornya Saja Muhammad Diambil Mat Asyuro Diambil Suro Makanya Di Bulan Asyuro Orang Berduka Karena Terbunuh Cucu Rasulullah Maka Di Jawa Ada Tradisi Tidak Mantu Tidak Nikahkan Anak Itu Karena Bulan Duka Di Jogja Ada Yang Namanya Keliling Beteng Maksudnya Di Bulan Asyuro Jangan Terlalu Banyak Mulut Jaga Mulut Nah Di Solo Mengikuti Kebuk Ya Selamat Kalau Kebuk Keluar Taiknya Diusapkan Keseluruh Tubuh Ini Bulan Duka Jangan Bersolek Dan Biasanya Bulan Asyuro Di Indonesia Diikuti Dengan Santunan Anak Yatim Nah Inilah Dan Dari Situ Terus Bergerak Makanya Ponumen Ponumen Itu Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin Bergeser Punya Anak Sayyid Muhammad Bakir Menjauh Punya Anak Sayyid Ja'far Sodik Menjauh Diteruskan Sama Sayyid Ali Ureidi Menjauh Diteruskan Sama Namanya Sayyid Muhammad Diteruskan Sayyid Mbaidillah Teruskan Sayyid Isa Naqib Diteruskan Sama Sayyid Ahmad Al-Muhajir Teruskan Sayyid Alwi Teruskan Sayyid Muhammad Teruskan Sayyid Alwi Diteruskan Namanya Sayyid Ali Kholek Qosam Teruskan Putranya Sayyid Ahmad Sokid Merbat Teruskan Namanya Sayyid Alawi Amil Faqih Punya Anak Sayyid Abdul Malik Sampai Mongolia Punya Anak Sayyid Ahmad Jalalutin Sampai Jampa Punya Anak Sayyid Muhammad Sampai Pase Dan Anak Sayyid Jamalutin Al-Husayni Al-Kabir Orang Jawa Punya Hono Coroko Kemudian Di Jawa Dikenal Dengan Nama Sayyid Jumat Ilkub Kubro Dan Disitulah Kemudian Islam Ketemu Dengan Kebudayaan Peradaban Nusantara Nah Inilah Tunggak Makkah Ini Yang Akhirnya Menjadi Penjelasan Oh Ternyata Makkah Sini Geser Disini Dan Kemudian Kita Diingatkan Bahwa Sayyid Ibrahim Pindah Palang Tuban Sana Punya Anak Namanya Raden Rahmat Sunan Am Ampel Nah Ini Yang Kemudian Membangun Peradaban Baru Di Nusantara Sayyid Sumat Ilkubro Punya Murid Namanya Samsuddin Pindah Jawa Barat Dikenal Dengan Nama Syek Kuro Punya Murid Namanya Datuk Khafi Pindah Cerbon Punya Murid Namanya Syarif Zayatullah Sunan Gunung Jadi Nah Inilah Yang Akhirnya Kemudian Menjadi Penjelasan Lantas Bagaimana Kita Mengikuti Rasulullah Di Tempat Yang Jauh Ini Rasulullah Memberikan Garis Namanya Ahli Sunnah Wal Jamaah Bahwa Rasulullah Yang Diajar Pertama Wal Jamaah Bernama Sohabat Wal Jamaah Sohabat Generasi Kedua Namanya Tabi'ain Tabi'in Punya Generasi Berikutnya Namanya Tabi'ata Dan Kita Ini adalah Generasinya Para Ulama Yang Cara Pembelajarannya Sangat Berbeda Di Arab Sana Rasulullah Mengajarkan Bagaimana Makan Dengan Tiga Jari Masih Bisa Dijalankan Sampai Hari Ini Karena Di Sana Masih Kurma Sama Roti Begitu Sampai Di Nusantara Sudah Tidak Kurma Dan Tidak Roti Tapi Sudah Soto Maka Makan Dengan Tiga Jari Sudah Bukan Sesuatu Yang Mudah Disana Kurban Pakai Unta Disini Tidak Lahir Unta Tapi Lahir Kerbau Sama Sapi Karena Terlahir Kerbau Sama Sapi Maka Jangan Memaksakan Diri Kurban Pakai Unta Nanti Ditangkep Oleh Polisi Karena Menyuri Untanya Kebun Raya Bogor Ini Disana Masih Bisa Pakai Jenggot Dengan Utoh Tapi Disini Rasnya Adalah Ras Mungo Mungo Lidz Tidak Punya Jenggot Ini Lama Ulama Ulama Awal Yang Datang Kesini Tidak Pernah Ribut Masalah Simbol Simbol Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Orang Indonesia Nah Sekarang Ini Tugas Pemerintah Karena Banyak Orang Yang Kemudian Lupa Kedudukan Itu Kemudian Memaksakan Menjadi Orang Dipaksa Langsung Ikut Seperti Rasulullah Lah Ini Yang Harus Kita Pahami Bahwa Kita Ini Berkedudukan Sangat Jauh Quran Saja Berbeda Ketika Mengajarkan Di Awal Rasulullah Quran Tidak Ditulis Kenapa Karena Sohabat Apal Quran Orang Apal Tidak Perlu Menulis Saya Apal Wajah Istri Saya Tidak Pernah Bawa Putonya Kemana Mana Saya Apal Makanya Ibu Ibu Yang Putonya Dibawa Kemana Mana Jangan Seneng Dulu Jangan Jangan Karena Belum Apal Kemudian Setelah Rasulullah Meninggal Sohabat Nulis Kur Kur'an Nulis Kur'an Sohabat Untuk apa Untuk Tabiin Yang Tidak Ketemu Rasulullah Tiba-tiba Generasi Sohabat Meninggal Tabiin Mengajar Bawahnya Kur'annya Sohabat Terlalu Pinter Cuman Lungkik Lungkik Kayak Cacing Maka Kemudian Dikasih Titik Titik Oleh Abu Aswad Addu'ali Disebar Lagi Generasi Pertamanya Hilang Titik Tidik Tidik Sebar Lagi Yang Baca Kur'an Karena Islam Rahmat Dalil Alamin Bukan Lagi Orang Arab Semata Orang Andalusia Baca Kur'an Waddu'ha Keliru Menjadi Waddu'he Ini Nah Orang Turki Mestaqim Mestaqin Masuk Ke Indonesia Dibaca Oleh Orang Padang Lekanud Keluarnya Lekan Nui Karena Orang Padang Kalau Bilang Muhammad Mahamek Orang Sunda Ketika Baca Al-Ladzina Sebagian Besar Keluarnya Al-Ladzina Begitu Masuk Ke Jawa Ketemu Dengan Huruf Hono Coro Coro Alhamdu Karena Punyanya Ko Gak Punya Huruf Hak Maka Alhamdu Menjadi Al-Kam Al-Kamdu Al-Fatehah Menjadi Al-Fatehah Ini Nah Ini Orang Kalau Ngerti Proses Kodifikasi Quran Pasti Tahu Ketika Masuk Ke Semua Negara Pasti Berbe Berbeda Al-Fatehah Menjadi Al-Fatehah Dan Ini Yang Dihalami Bapak Presiden Republik Indo Iya Al-Fatehah Itu Menjadi Yoka Yuku Yoka Yumu Robil Alamin Kayaknya Punya Huruf Ain Gak Punya Punyanya Ngo Keluarnya Robil Nga Amin Gak Punya Dot Punyanya Lo Maka Ramadan Keluarnya Romlan Begitu Dibaca Ulang Bali Sangat Susah Karena Orang Bali Gak Bisa Bilang Tok Maka Serotol Menjadi Serotol Latina Nam Tal Islam Berkembang Ke Semua Negara Dan Berbeda Ketika Dibaca Oleh Orang Bukis Aleihim Keluarnya Aleiheng Karena Orang Bukis Kalau Bilang N Jadi Eng Makanya Ada Dulu Mantan Kabul Bernama Beduamang Itu Berasal Dari Abdurrahman Nah Itulah Makanya Kemudian Islam Bergerak Nah Lantas Apa Lantas Terciptalah Sebuah Ilmu Untuk Bagaimana Orang Di Seluruh Dunia Islam Mampu Membaca Al-Quran Dibikinkan Sebuah Ilmu Yang Dikasih Judul Al-Tajwid Fiqir Al-Quran Yang Nulis Abu Ubaya Qasim Bin Salam Udah Kan Tau Nah Ini Generasinya Para Ulama Dan Yang Paling Besar Yang Mungkin Bapak Presiden Sudah Pernah Saya Sampaikan Lagi Biar Kita Tidak Lupa Ada Perubahan Besar Ketika Masuk Ke Tanah Nusantara Dimana Waktu Itu Tanah Nusantara Sangat Bukan Bangsa Kecil Tahun 1222 Ke Atas Sebelum 1300 Sudah Mampu Menaklukkan Mongul Yang Menaklukkan Eropa Menaklukkan Arab Mampu Ditaklukkan Oleh Kekuatan Nusantara Yang Namanya Singasari Makanya Hal Itu Bisa Kita Lihat Betapa Kita Bangsa Punya Tinggalan Tinggalan Yang Luar Biasa Orang Arab Punya Alat Musik Yang Namanya Terbang Terbuat Dari Kayu Dan Kulit Orang Eropa Punya Alat Musik Yang Namanya Gitar Terbuat Dari Kayu Dan Tali Tapi Orang Nusantara Salah Satu Alat Musik Terbuat Dari Logam Hanya Bangsa Yang Menguasai Ilmu Pertambangan Yang Maju Dan Penguasaan Metalur Yang Mapan Mampu Membuat Alat Musik Dari Logam Dalam Cerita Cerita Besar Kita Juga Punya Cerita Besar Yang Sama Orang Eropa Punya Cerita Tentang Sindirila Kita Punya Cerita Bawang Putih Bawang Merah Orang Eropa Punya Samson Orang Arab Punya Samon Kita Punya Bandung Bondowoso Kita Punya Sang Kuriang Kita Punya Sipahit Lidah Orang Sanya Punya Cerita Romeo Juliet Orang Arab Punya Cerita Yang Namanya Laila Majnun Kita Punya Cerita Ande-ande Lumut Kita Punya Cerita Banyak Sekali Cerita Cinta Di Indonesia Sana Punya Cerita Namanya Kura-kura Ninja Kita Punya Cerita Kancil Nyuriti Bahasa Bahasa Kita Juga Bahasa-bahasa Yang Tidak Bisa Direndahkan Orang Inggris Bilang Rice Orang Arab Bilang Rus Orang Kita Bilangnya Macem-macem Kalau Masih Di Sawah Namanya Padi Kalau Sudah Dipanen Namanya Gabah Kalau Sudah Digiling Namanya Beras Kalau Patah-patah Namanya Menir Kalau Dibungkus Namanya Lontong Pake Daun Kalau Dibungkus Pake Anun Namanya Ketupat Pake Janun Kalau Tidak Dibungkus Namanya Nasi Dicuri Satu Namanya Sebutir Nasi Kalau Dibuk Namanya Bubur Pantatnya Gosong Namanya Kerak Atau Intip Sana Cuman Raisa Marus Ini yang Kita Tidak Boleh Malu Menjadi Bangsa Indo Indonesia Semua Yang Kita Bangsa Yang Besar Berkasta Berbeda Maka Kemudian Islam Mulai Memperkenalkan Konsep Besar Sehingga Kita Punya Bangsa Dan Negara Konsep Besar Apa Diperkenalkan Bagaimana Hidup Bersama Saling Menjaga Diperkenalkan Konsep Besar Namanya Musyarokah Yang Akhirnya Dikenal Dengan Bahasa Masyarakat Kalau Sudah Jadi Musyarokah Semua Harus Saling Mengerti Dan Saling Bertanggung Jawab Maka Diajarkanlah Menggunakan Kalimat Rasulullah Raja Dan Hamba Dihilangkan Diganti Dengan Ra'iyah Yang Diserap Ke Bahasa Indonesia Menjadi Ra'iyah Dan Satu-satunya Bangsa Islam Di Dunia Yang Mampu Mengadaptasi Kalimat Ra'iyah Menjadi Ra'iyah Hanya Ulama Indonesia Hanya Ulama Indonesia Nah Kenapa Karena Kita Ini Pilihannya Berbeda Pilihan Bangsa Yang Disebut Wajah Al-Nakum Su'ubah Wakobah Ila Disinilah Tempatnya Arab Tidak Ditemukan Bangsa Yang Berbeda Mereka Satu Bangsa Eropa Satu Bangsa Arab Satu Bangsa Dipikul Puluhan Negara Eropa Satu Bangsa Dipikul Puluhan Negara Tapi Disinilah Ada Satu-satunya Tempat Puluhan Bangsa Bisa Dipikul Oleh Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Makanya Harus Disatukan Tidak Ada lagi Raja Hamba Yang Adalah Ra'iyah Kalau Sudah Ra'iyah Tidak Boleh Lagi Menyebut Kafir Kenapa Karena Kafir Adalah Orang Yang Menentang Allah Dan Memusuhi Kau Muslimin Kalau Sudah Hidup Bersama Namanya Zimmi Kalau Sudah Saling Bertanggung Jawab Namanya Ra'iyah Maka Ketika Para Ulama Sudah Menyebut Kita Dengan Sebutan Rakyat Jangan Lagi Kau Turunkan Derajat Ra'iyah Menjadi Derajat Kafir Maka Tidak Ada Lagi Kata Kafir Di Indonesia Karena Sudah Ra'iyah Atau Rakyat Ini Kenapa Para Ulama Sepuh Tidak Ada Yang Menyebut Kafir Kemudian Ra'iyah Kalau Berkumpul Diajarkan Bagaimana Hidup Bersama Berbahagialah Berbicaralah Dengan Baik Baik Maka Konsep Yang Ditawarkan Adalah Maka Kemudian Ra'iyah Yang Hidup Bersama Dalam Berbicara Bersama Disebut Musyawarah Kalimat Kemudian Kalau Bermusyawarah Jangan Menang-menangan Sendiri Berbagilah Saling Bertoleransi Maka Kemudian Lahirlah Konsep Besar Konsep Disebut Maka Kemudian Muncullah Istilah Majelis Dan Ketika Para Ra'iyah Mengangkat Pemimpin Harus Seluas Cakrawala Yang Pernah Diajarkan Allah Wasiakursi Yusamawat Maka Kedudukannya Adalah Bernama Kursi Ada Kursi Presiden Ada Kursi DPR Ada Kursi Menteri Karena Daerah Ini Yang Membangun Adalah Para Wali Maka Kawasan Ini Disebut Wilayah Kalau Saya Mau Tanya Dimana Negara Dengan Konsep Dasar Keagamaan Islam Yang Mampu Membangun Sebuah Struktur Negara Hari Ini Itu Ada Di Indonesia Maka Jangan Kau Musyawarah Termasuk Kursi Termasuk Majlis Termasuk Wilayah Bukan Menjadi Bahasa Orang Nongkrong Tapi Ini Adalah Bahasa Resmi Negara Yang Tertuang Dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Inilah Yang Membuat Kita Makanya Insya Allah Kita Akhirnya Alhamdulillah Kita Akhirnya Tahu Ternyata Kita Ini Pengikut Rasulullah Tapi Bukan Pada Pangkat Sohabat Bukan Pada Pangkat Tabiin Tapi Kita Pengikut Rasulullah Pada Pangkat Muridnya Para Ulama Makanya Biasa Saja Kadang Disini Kayak Gini Kita Diajarkan Bagaimana Hidup Bersama Karena Kita Awal Jamaah Indonesia Makanya Bapak Presiden Waktu Kecil Pasti Dengar Orang Di Jawa Sana Kalau Sholat Duhur Mestinya Setengah Dua Belas Pak Pratik Ya Itu Bisa Mundur Sampai Setengah Dua Kenapa Karena Jamaah Masih Ada Di Sawah Terus Allah Allah Akbar Allah Akbar Sambil Nunggu Lantas Puji Pujian Rabbana Rabbana Dateng Ada Tombow Hati Karena Capek Nunggu Begel Sampai Ada Diuruki Anjang Anjang Itu Cara Disini Terus Sholat Nah Sholat Disini Allah Akbar Karena Sinyalnya Jauh Kita Ini Pemancar Lokal Biasa Sinyalnya Suka Ilangan Ada Bakso Sinyalnya Ilang Bakso Makanya Karena Sinyal Yang Hilang Habis Itu Para Ulama Mengajarkan Kalau Kepalamu Bocor Seperti Itu Kalau Habis Sholat Ditambal Maka Habis Sholat Ada Dizikir Nah Sekarang Ada Yang Protes Kenapa Berzikir Pake Gini Bukankah Sohabat Kalau Zikir Terdiam Sohabat Murid Rasulullah Terlalu Dekat Dengan Rasulullah Batinnya Wusul Kepada Allah Sampai Kesana Kalau Waljamahnya Ulama Disuruh Diam Begini Tidur Nah Puasa Puasa Juga Sama Orang Indonesia Kalau Puasa Enggak Terlalu Khusuk Karena Keluar Rumah Ada Belimbing Ada Jambu Kalau Di Arab Keluar Rumah Ketemunya Padang Pasir Lebih Khusuk Maka Disini Lebih Sering Disuruti Tidur Tidur Gitu Dalilnya Apa Naumuso Imin Iba Jatuh Nah Kalau Malam Pakai Dok 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 Setelah Itu Halal Halal Haji Juga Sama Gak Bisa Langsung Kesana Pak Presiden Antrinya 25 Tahun Makanya Orang Sini Capek Nunggu Daripada Capek Nempelkan Gambar Masjid Tilha Haram Ini Pak Menteri Agama Biar Tidak Terlalu Capek Biar Agak Seneng Dikit Latihan Dulu Di Alun Alun Bogor Lapa Kalau Mahajan Ikhromnya Beneran Niatnya Beneran Tapi Kak Banyak Triplek Nah Ini Namanya Mana Siga Haji Nah Ini Dan Ini Ada Di Indu Ini Akhirnya Orang Tahu Pangkatnya Dengan Maulid Rasul Mekah Kita Indu Ada Jarak Yang Sangat Panjang Ada Jarak Waktu Ada Jarak Ruang Nah Ini Kalau Kita Pahami Dengan Bahasa Yang Sederhana Insya Allah Islam Di Indonesia Akan Tetap Menjadi Islam Yang Ramah Islam Yang Tidak Kasar Islam Yang Tidak Kerasa Gerusu Mampu Ngayomi Seluruh Manusia Yang Berbeda Seperti Rasulullah Yang Anittum Harisun Alaikum Bilmuminina Ra'ufur Rahim Ihdinasirat Al-Mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walahmatullahi Lollah